Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi hari ini sangat berbahagia sekali dan terhormat sekali Saya bisa menemani perjalanan Bapak Ibu secara sekalian untuk menuju Desa Wisata Larap Nah perjalanan ini menempuh waktu kurang lebih satu jam Bapak Ibu Jadi selama satu jam ini nanti dalam perjalanan saya akan memberikan sedikit informasi tentang Desa Wisata Larap Desa Larap ini dari kata larap yang artinya laran dan benep Yang laran itu kalau dalam bahasa Jawa artinya beristirahat Ya tidak ke tempat kami atau berkunjung ke tempat kami Dan memberikan apresiasi atau bantuan keuangan sebesar 1 miliar Wah Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Nih Di mana di mana nih Wah Oh dari masalah ya Ya Wah Ya Saya 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 Bawa semua kolesa Terima kasih Bawa Suka Semarang? Ya, oke, oke. Oke, coba bekerja ya. Karena itu, para wisatawan kita angkat ke biasanya setel kecil. Kalau kita di tempat kami ada Pak Guiuban Soeksep Arab, di mana Pak Guiuban ini yang akan mengorgini setiap wisatawan yang akan di title wisatawan Arab. Jadi, kami ada satel yang bisa terkenal, yaitu namanya Pajero. Pajero bilang panas justru. Jadi, sebab buka yang terbuka, yang membawa wisatawan, kalau kami lewat, yang dibawa kami angkatan, pasitnya di sana. Mereka akan dibawa naik dengan menggunakan. Artinya, panas luar dalam. Gak pakai AC, soalnya gak pakai AC. Gak AC, Bu Abe, Bu Amin, Bro Bus. Bukan, Terempuan, Terempuan, Bro Bus. Bapak, bapak, bukan naik sepeda sih. Iya, Bapak, bukan naik sepeda sampai wisata Pak Tuzun. Tanjamannya lumayan ya Pak ya. Ini sepeda juga nih, pakai lesin. Ini tiga pulang, gak boleh sepeda. Ini dulu yang jatuh, dibuatkan. Gak tau, gitu. Gak tau, gitu. Gak tau, gitu. Gak tau, gitu. Gak tau. Gak tau, gak tau, gak tau, gak tau. Selamat datang kami ucapkan kepada beliau, Bapak. Selamat datang kami, saya. Selamat datang kami. Selamat datang kami. Selamat datang kami. Selamat datang kami, dibuatkan rombongan. Dulu yang Thank You soar allow jalan kenotek. Jadi tahu dos là kasih jalan, kasih jalan! Pergambungan dari Sumatera Barat bisa langsung menempati armada-armada yang sudah disediakan oleh panitian. Sekali lagi bagi tanggungan dari Sumatera Barat bisa segera menempati armada-armada yang sudah disediakan. Selebihnya andekan sudah terpenuhi di sebelah juga masih disediakan armada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Lerobak, ini menjadi sesuatu yang luar biasa buat kami karena tidak dinyananannya dalam waktu H-1 Pak Gubernur perintah untuk tamu saya terima di Lerob. Sehingga merupakan luar biasa kebijakan bagi kami ya. Terima kasih. Nah kemudian Bapak Ibu izin kami pati untuk penyakit Tawo, pertama kali pendabat di Tawo 2015. Karena kami punya permasalahan, Pak, wilayah kami ini 700 hektare. 60 persennya ini adalah kebun non-irigasi. Jadi budidaya durian, budidaya apokas, dan gitu. Ini tidak ada irigasinya, permasalahannya kalau kemarau itu mati. Sehingga kami ajukan proposal kepada beliau, kami mengeluh, Pak, ini rakyat saya kekurangan air pada saat berkebunan. Itu dalam waktu setahun itu kayaknya kami bisa utas bahkan동 pencerahan. Mas gan di tutup Betul yang di maju masuk Ini semua nanteng ossa ура selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah kepada yang kami hormati Wali Kota Paryaman beserta Jaya kepada yang kami hormati Bupati Semarang beserta Jaya kepada yang kami hormati Bapak Ibu Hadirin selamat datang kami ucapkan di Desa Wisata Loro dan selamat menikmati dan selamat menikmati 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 bisa mendapatkan manfaat sebagai ikat pada kepala sebagai penanda selamat menikmati selamat menikmati di sini sudah ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan menikmati selamat 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 menikmati Tontonisasi desa, tontonisasi desa, Tontonisasi desa Indonesia. Terima kasih. Kenapa di Desa Usata Lerler? Tentunya tadi rombongan dari Pariamat bertanya-tanya. Wilayah desa ini pegunungan, jalannya sempit dan gitu. Tetapi itulah buah torek dari Gubernur. Kami, Bapak Gubernur Ganja Pranomo. Karena di tahun 2013, kami ini adalah termasuk desa miskin, di mana desa pegunungan yang kekurangan air. Kekurangan air. Kemiskinan kami waktu itu 752 kepala keluarga, dari total 3.889 kepala keluarga. Saat ini, penduduk kami ini 4.012 kepala keluarga, atau 13.016 jiwa. Jadi penduduk kami luar biasa banyak. Kemiskinannya sekarang menjadi 235 kepala keluarga, atau sebesar 5,19 persen. Jadi kurun waktu 10 tahun ini, penurunan kemiskinan drastis, karena intervensi kegiatan melalui desa wisata. Namun demikian, desa wisata kami ini belum jadi, karena kemarin terhambat oleh pandemi. Namun demikian, diberkat dibangunnya embung ini, embung ini adalah konstruksi membran dibangun di atas bukit, tadinya tidak ada jalan ke sini. Tujuannya adalah untuk menampu air hujan, kemudian dialirkan ke petani, melalui pipa-pipa, kemudian untuk menyurang tanaman. Kebanyakan kami adalah tanaman durian. Nanti kita keliling bersama di urbun, dan kalau sempat kita keliling di kebun gulian. Tapi mohon maaf lagi, nanti bulan Desember, Januari, silahkan ke sini lagi untuk panen raya, karena kita tanam bawor sama usangking. Itu juga atas intervensi dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jatuh untuk kita semua. Bersuduh, Bersuduh, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masukumullah, Alhamdulillah, Bapak-Ibu, Pak Bumati, terima kasih. Ngestini, Bumati, Kabupaten, Semarang. Salah satu, ini wilayah beliau, tentu beliau berdua berteman. Dan, Pak Kades, Bapak-Ibu sekalian, Pak Wali Kota ini teman saya, waktu sekolah. Jadi beliau sekolahnya di Jogja. Dan, seperti Pak Jadang, Pak Jadang. Dan memang orangnya cerdas. Namanya saja genius. Gampang, yang ingat-ingat, ya. Namanya saja genius. Maka begitu melihat instrumen gamelan Jawa, beliau main, gak usah diajari, langsung bisa. Karena genius. Pak Sekda, terima kasih teman-teman Kades, seluruh perangkat dari Kota Priaman, Pak Cama juga ya, Bapak Ibu Cama, Bapak Ibu Cama, terima kasih. Saya ditemani Ibu Asisten, dari beberapa teman OPD, yang hari ini bertemu, bertemu, bertumpul. Saya ingin ngobrol saja. Jadi, Pak Cama, Pak Cama, kita itu bagus kan. Di seluruh Indonesia. Problem kita adalah, kapan kita mempromosikan. Kapan kita mempromosikan. Calanya apa. Event apa yang kemudian mesti kita buat. Bersama dengan itulah, kenapa kamu meminta, kita mau launching Tour de Bordeaux-Bordeaux. Ini event sepeda, sedang ke 23 atau 23. Teman-teman panik mas, saya minta, kaosnya ada gak? Saya mau kasih Pak Wali. Jersey-nya minta. Oh, gak ada? Batal Pak. Oke, oke. Nah, ini gambar video-video ketika kita melaksanakan. Oh, gak apa-apa. Jadi, Pak. Mohon maaf, buat Cama, Kades, Anda gak dapat. Kesalahan Bapak Ibu, para Kades, dan Cama. Dari Pariaman, satu aja. Kenapa? Anda gak bisa kasih. Tahu gak? Karena Anda bukan Wali Kota. Itu aja. Oh, ada dari Kodok-Kodok. Oh, mana-mana-mana? Dari DOB, mana dari DOB? BOP. BOP baru-bapak. BOP baru-bapak. Oh, ya terima kasih. Ini bukan direkturnya. Direktur sekarang, Pak. Oh, sekarang direktur? Baru. Kau naik banget, gak lapor-lapor gimana? Ini mau lapor, Pak. Ini teman saya lama sekali. Ya, orang Solo. Eh, bukan. Solo bagian utara. Ada Sumatera Utara. Bapak Ibu, teman-teman, saya menyampaikan terima kasih. Selamat datang. Pak Wali, bersama-sama jajaran ke Kabupaten Semarang di Desa Torep tadi sudah disampaikan oleh Pak Kandes sejarah selama perjalanan di Desa Wisotek yang ini banyak. Dan tugas Kandes itu pertama mendengarkan masyarakat, kedua merespon, dan ketiga mengeluh pada kempati sama kekeningan. Ini yang penting yang ketiga ini. Tapi saya selalu senang ketika mendapatkan para Kandes yang sangat kreatif yang mengerti daerahnya, yang mengerti persoalan daerahnya, bahwa tidak bisa diselesaikan semua, itu wajib. Nah, problemnya adalah membangun kerjasama dan komunikasi yang baik. Alhamdulillah, karena kami dengan teman-teman Kandes bicara sejak mulai undang-undang desa, kokoh-kokoh yang berkomunikasi seluruh dunia. Sehingga pada saat teteh tentang tanah bengkok dulu sempat masalah, itu rapat di rumah kami dan selesai tidak lebih dari dua minggu. Dan itu bisa kita bereskan. Nah, komunikasi inilah yang kemudian selalu kita kerjasama kami. Tapi etik politiknya adalah ketika teman-teman Kandes akan bergerak, saya selalu kita lapor dulu bupati. Agar semua dalam kontrol yang baik, koordinasi yang baik. Lalu setelah itu kami didukung oleh kawan-kawan DPRD, dan DPRD mereka menyampaikan kepada kami bagaimana kembangan desa wisata yang ada di tempat kita. Itulah kemudian yang menginspirasi bahwa selama ini kemandirian di desa sudah ada, mereka mengelola baik, mengembangkan BUMDES desa wisatanya juga baik, tapi biasanya dia bergerak-gerak. Ya, regulasinya setermasukkan. Di seputar ketika kita melihat desa-desa mulai berkembang, muncullah keputusan politik untuk kita membuat bantuan peruangan khusus untuk desa. Maka untuk desa-desa wisata yang bagus, kita akan 1 miliar. Ini adalah LAREMP ini salah satu desa yang berkembangannya cukup bagus, serius, orang berdatangan, dan kadang-kadang Pak Awali kita ngepop. Bisa ngepop itu bagaimana? bahwa kawan-kawan BUMDES, kawan-kawan media, baik itu mainstream, maupun media sosial, untuk mereka melakukan review terhadap destinasi, terhadap event, terhadap lokalitas produk yang bisa diumbuhkan, apalagi kulit. Nah, dari situlah kemudian kita pakai seluruh media yang ada untuk bisa membeli api itu. Nah, ini cerita awal Bapak-Ibu, yang mudah-mudahan nanti Bapak-Ibu bisa cincat sebentar, dan pada Pak Wali Kota, saya persilakan. Nanti kalau sudah tanya-tanya teknis, biar dibantu-lebih-lebih. Silahkan, Pak Wali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Jurnur, Jawa Tengah, merupakan kawan saya, kuliah di Kecamadang. Dan beliau juga Ketua Umum Kagama Indonesia dan Ketua Kagama Sumaterabah. Itu itu. Kemudian, Pak Upati, saudara saya, Pak Yesti, Bupati Semarang. Kemudian, seluruh pejabat di Kewa Tengah yang adil penerbian OPD, Sekedah Kota Prayaman, OPD, Camat, Kepala Desa, Nurang, Sekedah Kota Prayaman. Dan juga, tiga hadir dari Badan Notorita Purupudur juga hadir dalam kesempatan ini dan seluruh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, kami, Pak Tengah Nur, bisa sampai di sini dan kami sangat bersanjung dengan sambutan yang sangat berbahasa dari Pak Tengah Nur, Bupati kita, seperti yang kita semua. Dan ini, tidak pernah kami sangka selalu itu. Dan kami berniat membawa ke Badan Notorita Purupudur, kalau berhasil ini, belajar langsung di sini. Kemudian juga, bagaimana kita melihat leadership dari Pak Tengah Nur kita, Pak Tengah Nur, untuk memimpin masyarakatnya, memimpin bupati, kemudian camat, sampai ke bawah dan juga begitu dekatnya dengan masyarakat. Ini Pak KD, Pak KD, kepada saya, yang dari Pak Yaman, carliak panah, artinya lihat betul. Inilah, sang kemuruh kita. Lihat betul. Jadi, biasanya cuma melihatnya di TV. Ini lihat langsung, bagaimana, seperti apa, Pak KD, ganteng kan? Kalau gantengnya, mungkin imbang aja dengan saya. Tadi apa? Basa? Carliak panah. Carliak panah. Carliak panah itu, lihat betul-betul. Terisi, terisi. Carliak panah. Pak, Pak, Pak Badesa, semua dua sudah lihat kan? Seperti apa? Ganteng kan? Kalau saya berdoa, kerempuan kawan saya ini, lebih besar pengabdiannya untuk negara. Setuju semuanya? Saya ini gak tahu bahasa sana, bahasa tertaunya tetap goce. Carliak panah, kita toakan kelambo, doa saya, semoga pengabdiannya lebih besar untuk negara ini. Setuju semuanya? Setelah melihat ini, bahwa inilah, yang saya pun bisa melihat, bagaimana dengan rakyat, bagaimana memberikan solusi, dan solusinya langsung eksen, gak banyak bicara. Nah ini, saya pikir, model keputin-keputin seperti ini, kita contoh juga, kita bawa ke Pariaman. Kemudian bagaimana Pak Upati, kita contoh juga, kita bawa ke Pariaman. Bagaimana kepadesa tadi, mempromosikan desanya, yang sebelumnya adalah desa miskin, desa tertinggal, tempat tangan untuk kepadesaan kita, desa tertinggal, sekarang terobat, kemiskinan tinggal 5%, yang sebelumnya, sampai 15 atau 20%, 20%, berarti interval pengurangannya adalah, 15%, itu sangat berbeza, saya sedikit. Nah, karena itu, ini kesempatan kita belajar, bertanya nanti, kepada Pak Kemenur, Carliak Panah, lihat betul, ini kepesempatan kita belajar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar kita tidak terlalu lama, saya akan moderatori, nanti izin Pak Bupati, bantu-bantu jawab ya, untuk kondisi yang ada di sini. Saya persilakan, yang mau bertanya, dari teman-teman camat, KADES, dari OPD, dari Pariaman, untuk kita berikan kesempatan, mendalami apa-apa, yang mesti dibagi ceritanya. Boleh akar tangan, yang tanya pertama, ada bersepeda. Ayo. Nggak ada. Kepala desa, Kepala desa yang ingin bertanya, tentang bagaimana, melola desa wisata, atau desa serang keseluruhan, yang nanti kita bisa berbagi. Ini Pak Mariadis, baik Anda di sini, juga menjamin, penduduknya dengan, BPJS, tenaga kerja ya, dan dapat penergaan, dulu, direkturnya ngasih sendiri, di tempat ini. Silahkan, silahkan Pak. Silahkan Pak. Ya, lebih saja, saya, Tosnama, Kepala Desa Jawa Barang, Kepala Desa Jawa Barang, dan Tosnama, Kepala Desa Saudara, mempunyai apresiasi, kepada Pak Gubernur, Berserta Jajaranya, Bapak Obati, yang telah menjelaskan kami, tempat yang bagus ini, dan yang kami sering, kami sering, sering, di desa kita, di Kota Payaman, memang desa kita, dan berhasil, rata-rata. Kita di desa putara berperhatian dengan seni budaya, seni budaya diantaranya pecah silat atau indang, dari indang, indang tasa, bertetap petiti, itu yang kami di desa kami yang berada, di desa-desa kita yang lain alhamdulillah banyak yang berhasil juga. Jadi bagaimana di sini maka berhasil di desa wisatanya, itu yang saya bertanya. Terima kasih. Oke, kita gabung dulu ya, berikutnya Pak. Ini kacamatanya keren, gak usah, gak usah, biar aja, biar aja, itu kalau pakai itu ganteng soalnya. Ya, biar mantap, mantap lah Pak, pakai, pakai kacamatanya. Wah, kacamatanya tengok gelangnya dulu, keren, metal. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran penghormatan yang menempat sama Bapak yang terdahulu. Pertama sekali, kami atas nama Kepala Desa, Kota Pariaman dan Lurah, mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang luar repiah sahabat. Kami gak menyangka sebegini sambutan yang telah disambut oleh saudara-saudara kami di sini. Jadi, pertanyaan kami begini, Pak. Kami Kota Pariaman, Kepala Desa, sangat erat sekali hubungan dengan Jawa Tengah atau Semarang. Kenapa, Pak? Karena Ketua Forum kami, ini adalah Sumando orang di sini, Pak. Istrinya orang sini. Ya, orang sini, ya. Jadi, kalau bahasa kami, Pak, yang baju putih berdiri, berdiri, Uteh. Ayo, betul. Ini, Bapak Kades ini, istrinya orang di sini. Udah dibawa ke Pariaman. Sekarang sudah Ketua Tim Penggerak PKK. Kebetulan beliau ini, Ketua Forum Kota Pariaman, Pak. Ketua Forum Kota Pariaman. Jadi, kami sangat bangga bahwa Jawa Tengah dengan Kota Pariaman, luar biasa hubungannya. Ya, harapan kami, kami semuanya mungkin sudah sepakat, mendoakan Bapak. Amin, amin. Mungkin bagi saya itu saja, Pak. Kebanggaan saya. Bagaimana, Pak? Oh, ya. Tentang desa, Pak. Mungkin kami sungguh malu, Pak. Sungguh malu. Karena kami baru, baru merangkap, Pak. Tapi, Alhamdulillah, sudah ada satu, dua, dan tiga. Sudah menjadi desa, desirasi desa wisata, Pak. Jadi, mudah-mudahan, saudara kami, Kepala Desa di sini. Mohon izin kami nanti, kalau ada yang bertanya, melihat. Semoga pertanyaan kami ini dijawab. Dan, terakhir, Pak. Bagaimana kiat Bapak membuat Kepala Desa ini bersemangat, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Pak Adi, ini pertanyaannya bagaimana trik, ya, trik and tips untuk membangun potensi desa lah juga ya. Kira-kira, tadi sudah dijelaskan beliau, Pak Wali, di Odong-Odong tadi. Bagaimana dari desa yang sangat miskin, pandus, terus kemudian ada bantuan keuangan dipakai untuk kewaduk dan kewaduk. Bapak umum, itu terjadi di tempat pari desa tahun, di tempat mongong. Yang kedua tadi, dibawa bagaimana, saya mau jawab yang kedua dulu aja, karena yang berikutnya, biar maaf. Ada saya aja, Pak. Yang kedua, bagaimana hubungannya? Tadi Pak Kadir cakap cerita, karena kami punya hubungan emosional dengan para kades, sebelum saya jadi gubernur, pada saat saya jadi ambil TDPR, Mbak Sunda Mekan Desa, maka itu awal. Buat saya tidak terlalu urgen, protokolel di dalam pemerintahan. Gak penting buat saya. Yang penting apakah problem yang ada di masyarakat bisa terselesaikan dengan cepat. Maka dalam dunia digital, itu yang paling gampang, Pak, alat ini, Pak. Maka saya kira hampir seluruh kades di Jawa Tengah, kita punya desa 7.809, Pak, gak terlalu banyak sih. Cuma 7.809 desa. Penduduk kami juga gak terlalu banyak, cuma 37 juta. Gak terlalu banyak di Jawa Tengah. Nah, mereka bisa melapor saya, mau melalui banyak kanan. Khusus kawan-kawan desa, mereka hampir semua punya nomor terbun saya. Sehingga tadi Pak Kades, dari Biga Cerita, kalau mereka ada persoalan, biasanya kalau gak selesai di level bawah, atau kebingungan bagaimana menyelesaikan, pasti kontaknya ke Pak Bupati atau Pak Gubernur. Maka pada saat itu, kami punya kebiasaan. Ini ada buah asisten ini, buah Emma ini, dulu mengurusi UMKM. Maka hampir semua keluar UMKM, saya limpahkan gelung beliau. Terserah caranya. Dan itu berjalan dari uji kompetensi dari setiap Kades. Jadi tidak heran ya Pak, kalau ada laporan masyarakat, Pak, pupuk susah, di mana, siapa, namanya, itu belajar atau menjahat, belajar. Nanti yang telpon kandisnya langsung. Dan orang pada tidak percaya. Saya kandisnya, masak sih gitu. Pak Kades laporan ada problem UMKM, dilaporkan gak selesai-selesai, urus ijem gak selesai, kami kasihkan contohnya ke BMA. Buat mana suatu telpon, di mana tempatnya, bagaimana, bisanya ketemu saya, dan waktu sekian jam. Maka kuncinya bagaimana bisa ketemu adalah, komunikasi lah. Dan kandis ini rumahnya apa? Di sini rumahnya nyebelin juga, Pak. Pada suatu yang mau nyebelin juga. Ini suatu yang nongkrong di rumah saya, Pak. Nongkrong, ngobrol, gitu. Tapi saya bilang, eh, kita cuma butuh istirahat, gitu. Bapak kan mau istirahat, istirahat aja gitu, Pak. Agak begitulah tingkat kekurang ajarannya, gitu. Tapi sebenarnya, dibalik itu, kami dekat akhirnya. Sehingga seluruh persoalan, tadi betul, Pak Mariyadi, cerita kondisi desa yang ada di sini. Kalau saya ketemu kunjungan desa ini, pasti saya tanya, berapa jumlah orang miskin? Berapa jumlah ibu hamil? Yang ngelisti ada berapa? Stunting ada berapa? Itu kalau kandisnya gabis aja, bisa agak benar serius keurus desanya. Lalu biasa dijawab oleh teman-teman yang lain. Apakah sekdesnya, apakah kakurnya, ada desanya yang paling-paling bidangnya? Nah, inilah menunjukkan ketika saya keliling, desa-desa yang maju, yang kandisnya peduli, langsung masuk dalam pikiran saya. Catatan saya, eh, catat desanya bagus. Apa? Dia layak dapat reward. Layak dapat reward. Nah, achievement seperti inilah yang kemudian kita kasih reward, ternyata mempikir semangat teman-teman kandis, gitu. Teman-teman kandis. Dan kami mencoba selalu, Pak, membuka ruang komunikasi. Dan kawan-kawan Bupati, Wali Kota, dengan KDS, gitu. Kalau Bupati, Wali Kota, sedikit, gitu ya. Kita cuma, apa, 35, sehingga dengan DWA, cukup. Kalau nggak selesai, akan berlangsung. Tapi kalau KDS karena banyak, biasanya banyak KDS-KDS yang aktif inilah yang ada. Dan kami catat satu per satu, Pak. Inovasi yang ada di setiap bisa. Itu keren. Kami aja kadang-kadang terinspirasi oleh aktivitas kawan-kawan kandis. Dia bisa, ya. Sampai kita mengintip ibu hamil. Ceritanya mengintip ibu hamil. Itu pelaksanaannya dalam hitung jumlah ibu hamilera. Yang terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapet jaraknya. Itu semua kita itu. Untuk apa? Untuk bicara tadi. Menurut menangki akade, mencegah stunting, gitu. Dan itu paling depan CIS, Pak KDS. Maka kepercayaan kita pada KDS harus tinggi, kalau nggak repot. Ada nggak yang udah bagus? Ada juga. Tapi lebih banyak yang bagus. Karena mereka sama dengan kami ini yang dipilih langsung, kan. kepercayaan, begitu masinya mereka tinggi dan bisa dipercaya. Sisi akhapun. Nah, bagaimana membangkanya? Mas, diseritain mas. Pointersnya saja tadi, bagaimana kiap dari ibu. Pointersnya saja. Silahkan. Terima kasih, Pak KDS. Jadi ketika undang-undang desa ini lahir, kemudian itu hal-hal itu kami gunakan untuk menyelesaikan di RPJ. Tapi sebelumnya, sebelum undang-undang desa lahir di tahun 2013, kami kan betul. Waktu itu kami bantuan yang masyarakat itu ada 752. Artinya yang bantuan ini adalah warga miskin. Waktu warga miskin kami 752 dari 388-9 kepala keluarga. itu hampir berdekati 20%. Kemudian kami punya wilayah desa yang sering. Jadi 60% wilayah kami dari 700 lintar itu 60%-nya ini adalah hutan non-irigasi. Begitu hutan non-irigasi, kami melihat potensi sini. Oh, kami punya tanah, kami punya matahari, kami punya udara, kami juga punya curah hujan. Dari BNKB tertangkan bahas ini curah hujannya 3500-4000 mili. Oh, berarti hujan ini bisa bermanfaat. Ini apa? Irigasi gak mungkin dibangun, kita membangun embung ini. Embung ini adalah untuk menampung air pada saat musim hujan, kemudian kita alirkan melalui pipa ke kebun masyarakat, kemudian pada saat musim kemarau itu menyirah. Kemudian untuk sistem air bersih itu di atas sana, sedikit ya, ketika malam kerangnya itu dimatikan, dan itu baru-baru langsung dari Australia waktu itu terhambat di Biocupeng. Pak Gubernur yang menyelesaikan. Dikiriannya kita beli. Padahal itu hibah dari Australia, karena dia melihat keseriusan kita. Nah, kuncinya memang kita harus pintar bermain di Medsos. Jadi teman-teman karang taruh, semua kita gerakan bermain di Medsos, sehingga kita mengajukan proposal sampai ke tingkat dunia pun, dunia itu melihatnya jejak digitalnya bagaimana. Itu melalui langsung. Walaupun dihambat, kami langsung telpon Pak Beliau. Pak, barang saya di Biocupeng ditahan. Kira-kira beli. Karena karena komponen dalam negeri itu kan luar negeri ya. Nah, air yang melimpah di sana, kalau malam hari kerang dimatikan, ditabung di sini untuk yang pertanian. Sehingga air status pun kami manfaatkan sebetul-betul sebaik-baiknya. Nah, dari situ, channeling lagi karena Medsos kita sama Pertamina enggak tega dengan program kita yang begitu serius dibantu kita sama Pertamina 1,6 miliar. Kemudian saya bagikan durian-durian ini kepada masyarakat. Nah, itu kalau tidak ada rekomendasi sama Pak Gubernur juga enggak bakalan lolos karena Pak Gubernur kasihkan ngerap. Ya, sudah selesai. Ya, tapi kan nganu cerita duriannya cerita bohong, Pak. Karena duriannya enggak ada di sini. Ada, Pak. Itu di bawah satu, tapi keras, patung. Desember itu dan itu bunganya sudah ada. Jadi rata-rata duriannya yang kita tanam seperti itu jadi kita mengundang teman-teman kade Desember silahkan ke sini lagi. Begitu, Pak. Nah, setelah terselesaikan masyarakat petani bisa mendapatkan air melalui air hujan yang kita tanggung, kemudian tempat ini buat kongrongan, Pak. Jadi, ke sini tadinya tidak ada jalan. Warga kami luar biasa gotong royongnya. Jadi, gotong royongnya, Pak. Di sini tidak ada jalan. Itu jalan kenapa sampai rusak begitu? Tadinya hanya pematang sama saja, Pak. Kemudian kita minta warga untuk menyerahkan tanah kanan 2 meter, kiri 2 meter. Perkerasannya saya kodong Pak Bupati. Pak Bupati ini tolong dibangunkan. Belum selesai, COVID kan. Embungnya, Pak Bupati. Nah, setelah banyak nongkrong, tempat kan kita menjadi desa wisata. Melalui mesos tadinya bangunan apa adanya hanya bambu, beratapkan, jerami kan gitu. Pak Gubernur, kemudian teman-teman itu memviralkan. Dan karena viral, Pak Gubernur nggak tega, datang ke sini. Terus saya diejek, bangunan itu jelek ini gampang robo. Nah, kalau gampang robo solusinya, Pak. Besok kita kasih 1 miliar. Dikasih 1 miliar, Pak. Terus kita bangun ini kan gitu. Itu selesai. Sampai di situ, itu juga nggak tega lagi. Datang lagi beliau ke sini. Karena, Pak. itu belum terlalu kencang pemasarannya. Beliau datang ke sini membawa artis dulu itu siapa namanya? Gien sama siapa itu? Bungi Andika. Bungi Andika, ilang followernya banyak. Dibawa sama Pak Gubernur ke sini. Kamu promosikan ini. Wah, Instagramnya. Sekarang itu viral, Pak. Kita pernah, yang namanya di Bucot Gunung ini, warga ini kan membuat jajanannya khas desa seperti ini semuanya go green. Itu tiap RT dapat 1 lapar. Nah, itu pernah kita omset itu dalam jualan jam 7 pagi sampai jam 11 siang habis itu omsetnya bisa 100 juta, Pak. Padahal tempatnya begitu sulit. Tempatnya begitu sulit. Tapi, kemenangan medsos yang memviralkan itu bisa mendokrak sehingga warga ekonominya terangkat. Akhirnya, banyak yang inap di sini melalui homestay, pemandu, dan sebagainya. Kemudian, paket wisata kami itu sepede, Pak. Membajak dengan kerbo. Anak-anak kota itu senangnya minta ampun. Kalau sudah masukin ke sawah, membaca pakai kerbo, nggak traktor, Pak. Itu paket. Nginep di sini, Pak. Jadi, PLS dari Tangerang, misalnya, apa itu sekolahnya, nama? Al-Azhar, rombongan, Pak Traktor Terang, nginep di gari di sini. Keluarga dari Jepang, dari Cina, dari luar negeri, itu ke sini. Itu kekuatan dari medsos. Apalagi, Pak Ganjanin, followernya banyak, sering mempromosikan kenceng. Termasuk saya followernya juga. Jangan, Abad. Saya cuma 5,7 juta. Beliau itu selalu kami manfaatkan di sini sebagai, aduh, Pak. Apa itu endorse brand ambassador untuk meng-endorse desa ini supaya terkenal di mancanegara. Satu lagi, Pak Kades. Satu lagi, Pak Kades. Kan kami juga ada beberapa desa wisata. Kita ada di Bambu, Bung, Bantu Bung oleh Kepenten PU di desa, Pau Barat ya, mana Pau Barat? Di bawah, masuk ke sini. Pau Barat dibantu oleh Bung, oleh Kepenten PU, kemudian Pak Kepenten para penagam sudah banyak yang tidak bisa tertipul masalah pembayaran tadi. Gimana caranya ini? Supaya kasi-kasi ini. Cara bayar yang kreatif tadi. Karena ini kan subnya utama. Jadi gini, itu kan tujuannya untuk mendalikan bahwa ini kan dikelola oleh Bung Des. Jadi orang pengunjung yang datang di sini gak transaksi uang, gak laku uang. Uangnya dari koin bantol tadi yang sudah dibuat, kemudian tukar di sana. Nah ketika tukar di sana, itu management bisa mencatat hari ini omsetnya berapa. Kemudian 10% yang ini masuk ke Bung Des untuk pengelolaannya. Saya mohon izin ke Pak Gunur, tadi agak salah-salah prosedur. Harusnya koin kami beli dulu. Tapi langsung masuk. Jadi Pak Gede, kita sudah hitung tadi, langsung kita beli koin sekarang. Gede, gak mau. Ini semua sudah diterapkan oleh Pak Gede. Ini sudah diterapkan oleh Pak Gede. Uang, Pak. Nanti kasihin ke Bung Desnya. Ini Pak Wali. Pak Bung Des, Pak. Pak Susiata, Pak Bung Des, Pak. Direktur Bung Des, mohon. Karena sudah mendapat instruksi dari Pak Gubernur, mohon diterima, Pak. Kalau tidak di, di Anupak Gubernur, saya tidak berani. Ini Pak Wali Kota soalnya bukan soal menjamunya. Menjamunya oke. Tapi integritas, ikut membeli. Pak Susiata, itu penting. Ini Direktur Bung Des kita, Pak Susiata. Bukan, Pak. Ini, Pak. Pak belum kelihatan sejahtera. Oh, anung, Pak. Ini gayanya memang begitu. Tapi sejahtera. Oke. Terima kasih. Nah, tepuk tangan, Pak. Tepuk tangan, Pak. Silahkan lanjut. Bapak-Ibu sekalian, ini ceritanya pendek. Tapi tentu saja, kalau orang bilang studi banding, Pak Menpan bilang studi tiru, tentu tidak selesai. Maka saya mempersilahkan untuk bertukar nanti nomor telepon dengan KDS, dengan kepala dinasaya, yang ada banyak, silahkan. Tukar-tukar aja nomor telepon, sehingga nanti kalau pulang, Bapak-Ibu bisa mendapatkan nomor kontak, sehingga setiap saat bisa komunikasi. Tadi kami ngobrol dengan beliau, ketika banyak persoalan di desa gak selesai, Pak Bupati kita juga terlalu berat menangani, ya. Bangun jawab utama di Kabupaten, masih harus menyelesaikan di level desa, meskipun sudah ada dana desa, tapi belum mencukupi. Maka sebenarnya inilah komunikasi kami dengan desa, sehingga kita keluar itu, Pak, yang di TV ini. Kita keluar perda, hidup kawan-kawan DPRD, pemberdayaan desa wisata, terus yang keluarkan perikub itu, ya. Kita keluarkan perikub tentang pemberdayaan desa. Disitulah kemudian agar bisa kita keluarkan, sehingga dari provinsi, langsung bisa membantu ke desa. Itulah kemudian bisa menggeridik dengan sangat cepat. Jadi, ini apa ini? Ini namanya tabut. Jadi, Biosopinya apa ini? Biosopinya adalah perayaan terhadap cucu Nabi Muhammad, Masa Rusev. Ini gambarnya burak, ya? Burak, burak. Tendaraan Nabi pergi di Selamira. Jumai, Jumai, Jumai. Supaya lebih tahu, Pak Bulu harus datang ke perayaan ini. Ya, kalau maksa-maksa gini, ya. Kalau terpaksa ini, seluruh Nkades, Jawa Terang, kita ajar. Oke, makasih, makasih. Baik, Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, Pak Wali, kami menyampaikan terima kasih. Kami juga punya beberapa cinderamata dan mengakhiri cerita ini. Ini di belakang ada dari Dinas Pariwisata dan dari Pemuda Olahraga Pariwisata dan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Pemuda Olahraga Pariwisata. Kami ini, tahun ini, Bantu Desa 1,7 Triliun. 1,7 Triliun untuk ke desa. Karena apa? Kami makin hari makin perjaga inovasi yang dikembangkan, government jet dikembangkan, di level desa yang berus. Jadi ketika kita membangun dari pinggiran seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, sebenarnya kekuatan kita menjadi desa. Apapun, mempercayai kemiskinan, kondisi kerusakan alam, ataupun prestasi itu semua dari desa. Yang paling punya wilayah kan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan dan kami sangat senang, kami sangat tersanjung karena keluarga kami dari Pariwisata berkenan hadir di Jawa Tengah dan bisa melihat langsung apa yang terjadi di desa wisata. Pak Bani, terima kasih, Pak Bani. Terima kasih dan kerajinan perak. Kakek, oh ya, kami nggak perlu cerita apa ini tapi ya inilah. Pak Bani sudah tahu semuanya. Lalu yang kedua, ini ada buku panduan wisata yang ada di Jawa Tengah. Sehingga nanti kalau piknik boleh dilihat. Apakah gini? Udeng sama batik. Udeng itu ikat kepala, langsung bisa dipakai, nggak perlu diikat. Ada batik, ini luar biasa. Dan di Semarang ini batiknya khas. Ini yang dipakai Pak Bupati, Pak Kades ini, hitam putih ini. Hanya black and white, betul-betul. Nggak pernah abu-abu, Pak. Hitam atau butih. Nggak pernah abu-abu. Nah, dan satu lagi, nah, kami habis ini, mohon maaf, tidak bisa menemani kawan-kawan Kades dan Cama dan semuanya karena kami mau launching ini. Ini Tour de Bourre-Bourour ini sepeda, cerita kita bersepeda, finish-nya di Borobudur. Jadi, temanya ini Unity Enda Versiti, Bintang Tunggalingka ini. Dan ini yang sudah berjalan ke 23. Makan sebentar lagi. Ya? Udah ke Borobudur ya? Kelihatan pajaknya. Dan ini ada souvenir, Pak. ini ada apa namanya, JK. Berarti itu kota Korea, Pak. Oke. Oke. kita udah ngobong ini. Memang nasibnya itu harus jadi waduk kota dulu. Lalu, kita punya tema. Nah, ini tema. Kita ambil contoh. Ini contohnya yang laki-laki itu gambarnya yang laki-laki gambarnya sudah ada perempuan. Ini ada gambarnya pahlawan perempuan, Ibu Ufad, sama Bukardi. Kenapa kita mengangkat tema-tema kepala lawanan agar anak-anak tahu bagaimana perjuangan bangsa ini? Jawa Padang. Jawa Padang, benar ya? Jawa Padang juga. Jadi, ini beberapa souvenir yang suka sepedaan. Katanya Pak Sekda suka sepedaan. Nanti kita minta ke sini. Nah, disarankan sepedanya nggak pakai lesek biar nanti setrum. Bapak-Ibu, sekali lagi. Tapi, kalau banyak-banyak. Oh, nanti semua kebagian. Oh, semua kebagian. Alhamdulillah di putangan semua. Ini memang kadesnya itu kalau sholat dayanya banyak-banyak ini. Ya, ya, ya. Ini ya, anulah, apa namanya, risikian nasa lagi. Berarti kadesnya sholat-sholat sini. Bapak-Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menerima kunjungan Pak Wali Kota Pariyaman, ada camat, ada kades untuk bicara soal desa wisata. Maka saya ajak ke desa Lerb ini agar kita ya, 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 ya. Gek, sehat-sehat ya. Bentar-bentar, Gek. Biar wacara di tempat ini. Biar menurut bau-bau-bau-bau. Nah, ini ada kamar ya di Pak Kades yang desanya sudah teruji. Mulai dari darah yang sangat kering, terus kemudian ada bantuan keuangan yang dipakai untuk membangun hubung. Ada manfaat untuk pertanian, tapi juga ternyata pariwisatanya hubung. Ini akan beberapa kali menjadi juara. Apa Kali Pemak Kota Pariyaman, Pak Jenius ini ingin bertukar pikiran, kita saling belajar. Dan tanda di satu, bagaimana desa punya potensi dan inisiatif untuk dikutangkan. Dua, kira-kira pemerintah di atasnya dukungannya apa? Masa aduk juga Pak Pemati, Pak Nesti, selalu provinsi apa? Nah, provinsi ini agak kejauhan sebenarnya dengan desa. Tapi karena banyak kawan-kawan kandis di Jawa Tengah dulu komunikasi dengan kami, maka bantuan keuangan ke desa dibuat, bahkan khusus untuk desa wisata kita buatkan perda dan pergurungan sehingga keuangannya bisa masuk dan berkembanglah itu dengan cepat. Sekaligus ya pemerintah di atasnya juga harus bertugas mempromosikan. Jadi, banyak hal yang kita ceritakan. Ini yang hari ini Pak Wali mau diskusi soal ini. Hasilkan Pak Wali. Terima kasih. Bagaimana Pak keanggapan ini Pak studi teru ini Pak? saat kami dibawa Bapak undur mengubah di Semarang ke desa Lerup ini untuk melihat desa wisata. Kami memiliki beberapa desa wisata karena memang visi daerah adalah daerah wisata menukung desa wisata. Atau berhasilnya masih belum maksimum dan itu kami belajar kesini. Banyak kami belajarin bagaimana sistem membangun desa wisata, bagaimana membangun masyarakat komunitas wisata, bagaimana laporan provinsi, bagaimana laporan Pemerintah Kepatian Kota untuk melhukum desa wisata sehingga desa wisata ini mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Dan ini fadil pelajaran yang diperoleh dan siapa bisa kita terangkan di kota Pak selamat menikmati.